hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar lagi ramadhan ya gimana kalau kita bikin frozen food lagi yuk ini aku bikin nugget ayam wortel dari 500 gram ayam menghasilkan 50 buah nugget yang rasanya aku jamin enak mirip sama yang dijual-jual ya gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya bahan-bahannya ini daging ayam tanpa tulang 500 gram aku pilih yang bagian dadanya ya tepung terigu 75 gram tepung sagu atau tepung tapioca 75 gram wortel 100 gram dan telur 3 butir bawang putih 4 siung yang sudah dihaluskan daun bawang 2 batang garam setengah sendok makan merica bubuk 1 sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh ya langsung aja ayamnya yang sudah kita cuci bersih dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini masukkan ke dalam blender telur aku masukkan juga garamnya kaldu bubuk juga lada bubuknya ini aku masukkan gula juga kita masukkan ya lalu haluskan ya sampai seperti ini ya kalau sudah ini aku masukkan ke dalam wadah lalu masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi daun bawang wortel tepung tapioca tepung terigu ini kita aduk ya hingga tersampur rata nah ini sudah tersampur rata sekarang siapkan loyang yang terlebih dahulu kita baluri dengan minyak ya supaya nggak lengket lalu masukkan adonannya ke dalam cetakannya untuk ukuran loyang boleh loyang ukuran apa aja ya disesuaikan aja yang ada di rumah olesannya ini aku beri minyak ya supaya nggak lengket lalu ini kita ratakan selamat menikmati sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan loyangnya nah ini kita kukus selama 30 menit ya ini sudah 30 menit keluarkan loyang ya dari dalam kukusan dan kita biarkan dulu hingga dingin setelah dingin ini akan aku keluarkan lalu potong sesuai selera ya sesuaikan aja dengan loyang yang kalian pakai kalau mau panjang-panjang potong sesuai selera aja ya setelah aku potong-potong sebesar ini hasilnya 50 buah ya untuk balurannya kita siapkan tepung terigu 100 gram tepung roti secukupnya dan air secukupnya ya masukkan air ke dalam tepung terigu diaduk untuk kekentalannya seperti kita akan goreng pisang ya tidak terlalu kental dan tidak pula terlalu encer dikira-kira aja ya kemudian masukkan nuggetnya ke dalam adonan terigu lalu ambil pakai garpu kita balurkan dengan tepung roti ya 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 lakukan ya seperti ini hingga semua nuggetnya selesai kita baluri dengan tepung lakukan ya seperti ini hingga semua nuggetnya selesai kita baluri dengan tepung roti ya ini sudah selesai semua aku baluri dengan tepung roti jadi kalau untuk stok bisa langsung kita tutup yang rapat kemudian masukkan ke dalam freezer ini awet ya hingga berminggu-minggu ya sekarang aku akan menggoreng nugget panaskan minyak secukupnya dengan api sedang ya lalu masukkan nuggetnya kita goreng hingga warnanya kuning kemasan ya nah ini sudah matang langsung aja aku angkat dan siap kita sajikan ya nah ini dia nugget ayam wortel kita sudah jadi ini enak banget cocok ya untuk stok nanti kita di bulan ramadhan gimana mudah kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan di share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih bye 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 bye